ini kita mau bikin sebelah buat makan malam rendam dulu ini kerupunya oke terus juga indomie satu bungkus kita rendam juga kita siram dengan air panas juga guys nah teman-teman ini bumbunya sebelahku itu bumbunya bahan-bahannya itu bawang merah, bawang putih apa sih, kencur terus kemiri guys ditumbuk atau di blender ini mienya yang tadi sudah rendam terus ini kerupunya terus kita tambahin pentol untuk sapi terus ini kita pakai pak coy jadi bahasanya kita masukkan dulu guys kita kasih air secukupnya habis itu kita masukkan ini guys kerupunya guys nah guys dia udah mendidih guys sekarang kita masukkan sayurnya jadi ini cara saya ya teman-teman bikin sebelah mungkin teman-teman yang lainnya juga ada cara lain terus kita masukkan oh iya ini nya hampir mencelat guys siramkan telor guys guys sebelahnya udah matang guys nah oke lah merahim sebelah indomie oke lah teman-teman kita nikmati sebelahnya kita ya malam ini jadi kita makan malam dengan sebelah jadi perbedaannya sebelah dengan mie nyeme ini dari bumbunya teman-teman kalau mungkin mie nyeme itu bumbunya biasa ya cuma pakai bumbu dari mie instan kalau ini pakai bumbu tumpuk guys ada apa namanya kencurnya jadi seger banget baunya oh masya Allah pertama-tama kita cobain tuannya teman-teman ini enak banget kemarin makan oh enak enak banget mantap serata jadi ini agak bersih videonya teman-teman karena aku sambil nyuci makan panas enak banget terus kuahnya ini aman untuk kita minum guys karena tadi aku rendah dulu minyak jadi oke hmm ini kalau teman-teman suka pedes dipedesin mantap kenyur banget keroboknya masih utuh kenyur banget jadi lama-lama kayak gini kayak bubur manado kentalnya guys sebenarnya sebenarnya gak harus pakai mie tapi biar aku kenyang aku pakai mie guys bukan satu 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 selamat menikmati